Sepotong senja untuk pacarku, karya Seno Gumbira Ajidharma. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya kemasan. Apakah kamu menerimanya dengan lengkap? Seperti di setiap senja, di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung. Pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mesti ada juga lokan, batu berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkertap pada buih yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengagumkan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu, semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Aku kirimkan sepotong senja ini untukmu. Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata-kata di dunia ini, Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia. Untuk apa kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagipula, siapakah yang masih sudi mendengarnya. Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata. Kata-kata tanpa berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata yang sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan. Yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama. Seperti ketika aku mengambilnya saat matahari tenggelam di balik cakrawala. Alina yang manis. Alina yang senduh. Akan aku ceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja ini untukmu. Seara itu aku duduk seorang diri di tepi pantai. Memandang dunia yang terdiri dari waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu. Menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang mengempas itu tetap saja putih seperti kapas dan langit. Dan angin tetap saja lembab dan basah dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Pikirku, maka kupotong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada empat sisi lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan. Untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang. Perasaan yang jauh dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sebari memandang langit sambil berangan-angan sambil bertanya-tanya. Apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang. Berbondong-bondong. Ternyata mereka gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadian akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seorang menunjukku ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomernya. Catat nomernya. Aku melejit di kejalan raya. Kukebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu. Dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas ketika meskipun kaca mobilku gelap. Tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata, cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku. Sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang ku setel, aku tahu. Berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dan televisi dalam mobilku, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apakah tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan. Yang bisa dijual toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, senja! Cuma seribu tiga! Di jalan tol mobilku meraju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Serina mobil, polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja, membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi, tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari. Boleh jadi, hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Serina polisi mendekat dari belakang dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengamu di mobil Porsche Abu Mac Metallic nomor SG-19658A harap berhenti. Ini polisi! Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja, meskipun tak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan, ah, aku tidak sudi mendengarnya lagi. Jadi, ku bilas dia sampai terpental keluar pagar tepi jalan. Ku tancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan si Rino polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk belu kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong rahasia yang hanya diperlukan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain terlesat di sebuah kampung, dan satu mobil diterguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuliku, dan setelah ku kejar-kejar berapa lama, mereka kehabisan bensin, dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku. Masih utuh. Angin berdesir, langit semburat ungu, debur ombak mengepas ke pantai. Hanya padamu senja ini kuserahkan, Alina. Tapi, Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan aku tidak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan, di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap, kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggalkan ketika memasuki daerahku, aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali, terjatuh di atas sampah. Merayapi tangga-tangga reyot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah. Katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Bau bacin dan pesing, ku tengok ke bawah. Kulihat kelalawar bergelantungan, aku. Aku ragu-ragu. Namun, diru helikopter dan lampu sorot yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau bosuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kurambah senja dalam kantongku. Cahaya yang merah kemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kesibukan kelalawar menggantungkan yang entah mati, entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun, makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk. Duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan membeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu, cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina. Tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat percis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu Alina. Semua pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa, cahaya kemasan dan bias ungu pada mega yang bergerak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja ada lubang besar kartu pos. Jadi, meski percis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam geyuran alam yang perawan, nyiur tentu saja, matahari dan dasat laut yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu senja yang bergetar melawan takdir, membiasakan cahaya kemasan di tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apakah kamu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir, Untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjam-jam ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong itu kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung-burung yang terkepak, tapi itu sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung-burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung-burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tidak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa dibuat seorang ingin jatuh cinta itu, jika tidak ada seekor dinosaurus pun penikmatnya? Sementara di atas sana, orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi, begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada empat sisinya. Sehingga patah cakra wala ilut itu berbentuk lubang sebesar kartu pos dengan dua senja di saku kiri dan kanan aku. Melangkah pulang, bumi berhenti beredar di belakangku. Seperti kegelapan yang basah dan bacin, aku mendatangi tangga kembali menuju gorong-gorong. Bumiku yang terkasih sampai di atas setelah melewati kelalawar bergantungan, anak-anak gelandangan berkaparan dan air setinggi lutut. Kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongkus sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup seksopon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pisah, segera ku kebut mobilku menuju pantai. Ku kebut mobilku menuju pantai dengan dua senja di saku kiri dan kanan. Lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasan masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, Mereka sepanjang jalan tol ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kasihku, pacarku, wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Ku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu Dan ternyata pas. Lantas, ku kirimkan senja yang asli ini untukmu. Lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini, gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam di bawah gorong-gorong dengan matahari yang rembulannya sendiri. Namun, semua itu tiada lagi. Karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dan seorang yang ingin membahagiakanmu. Awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah, cahayanya membakar langit dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Terima kasih.